Di sini kita punya soal tentang turunan, karena bentuk fungsinya adalah bentuk pembagian maka kita harus mengingat kembali perhitungan turunan atau cara mencari turunan jika bentuknya adalah pembagian. Yaitu jika terdapat fx sama dengan u per v, maka kita bisa mencari f aksen x dengan rumus u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat. Maka kita label dulu terlebih dahulu nih, u-nya adalah pembilang yaitu ax plus b, kemudian v-nya adalah penyebut yaitu x kuadrat plus 1. Kemudian kita bisa mencari u aksen dan v aksen, ingat kembali rumus dasar turunan, jika terdapat y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen sama dengan n dikali ax pangkat n minus 1. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari u aksen, yaitu u aksen akan sama dengan a ditambah 0, berarti a, sedangkan v aksen akan sama dengan 2x plus 0, berarti 2x. Kemudian baru sekarang kita gunakan hal-hal yang diketahui pada soal, baru nantinya kita dapatkan a plus b, berarti di sini dan di sini. Untuk f0 sama dengan f aksen 0, berarti kita buat f0 sama dengan f aksen 0, berarti f aksennya kita punya sekarang rumusnya dari sini. Jadi kita bisa cari f aksen x, berarti f aksen x ini akan sama dengan u aksen v, berarti a dikali x kuadrat plus 1, min v aksen u, berarti 2x kali u-nya ax plus b, dibagi v kuadrat. Berarti x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sebelumnya, untuk melanjutkan f0 sama dengan f aksen 0, kita sekarang gunakan f aksen 1 sama dengan 1. Maka kalau kita cari f aksen 1 itu, berarti f aksen 1 sama dengan a dikali 1 kuadrat tambah 1 berarti 2, dikurang 2 kali 1, 2, dikali a, kali 1 berarti a, plus b, dibagi x kuadrat berarti 1 kuadrat 1, ditambah 1, 2, 2 dikuadratkan 4, sama dengan 1. Maka 2a min, 2a min 2b sama dengan 4. Artinya dari sini adalah 2a-nya habis, b sama dengan min 2. Setelah kita punya b-nya min 2, baru kita lanjutkan f0 sama dengan f aksen 0. Maka nilai dari f0 itu kan adalah a dikali 0 plus b dibagi 0 kuadrat plus 1. Sama dengan f aksen 0 berarti a dikali 0 plus 1, dikurang 2 kali 0, a kali 0 plus b. Tidak hati ya, ini aku batasi i. Lalu kita bagi dengan x kuadrat plus 1 berarti 0 plus 1 dikuadratkan. Sekarang kita lihat bahwa a kali 0, 0 berarti b, penyebutnya tinggal 1. Sama dengan, ini a kali 1 berarti a, sedangkan ini karena ada 0-nya habis. Lalu dibagi 1, maka dikatakan a sama dengan b. Maka a-nya akan sama dengan min 2 juga. Setelah kita punya a dan b-nya, baru kita cari nilai a plus b, berarti min 2, min 2, yaitu min 4. Pada pilihan yang e. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.